Intro Salam Pemirsa Jumpa lagi di Mata Ketiga Saat ini ada sebuah AI yang memungkinkan kita mulai mengeksplorasi kehidupan itu sendiri Ini nyata Ketika AI generatif bersaing dalam pembuatan teks, gambar dan video pada Mei 2024 DeepMind mengumumkan model AI yang secara khusus memprediksi struktur protein AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan saat ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang Tak terkecuali bidang ilmu biologi Salah satu program AI yang digunakan dalam biologi adalah AlphaFord Program ini baru dirilis oleh perusahaan Google DeepMind pada bulan Juli 2021 Mereka bekerja sama dengan para ilmuwan di European Molecular Biology Laboratories European Bioinformatic Institute EMBL EBI Berkat kehadiran AlphaFord dalam dunia biologi 200 juta lebih struktur protein kini telah dibagikan secara online dalam basis data Yang dapat diakses secara gratis Yang disebut dengan AlphaFord DB AlphaFord mampu memprediksi bentuk tiga dimensi dari protein berdasarkan urutan asam aminonya Terhubung bersama dalam rantai, urutan asam amino ini menggulung protein panjang yang terlipat menjadi lembaran berlipit dan pita-pita yang berputar Perlu diingat bahwa mulai dari hewan, tumbuhan, bakteri, sel, organ, hingga vaksin termasuk Anda dan saya Pada dasarnya kita adalah mesin yang dirakit oleh molekul protein Selain itu, apakah kita ingin memperpanjang usia sehat, mengembangkan obat-obatan, mengatasi diabetes, Alzheimer, atau kanker? Semuanya memerlukan pemahaman terlebih dahulu tentang struktur protein Bisa dikatakan bahwa jika kita menguasai struktur protein Maka kita telah menguasai rahasia kehidupan Kemudian, setelah memiliki AlphaFord 3 Lalu, seberapa dekat kita menjadi penguasa kehidupan? Dari berpikir hingga pencernaan di usus Dari bergerak hingga bermimpi di malam hari Hampir semua aktivitas tubuh Anda melibatkan protein Tanpa protein, otot tidak dapat berkontraksi Saraf tidak dapat berfungsi Dan jantung tidak akan berdetak Jika dicermati dengan seksama Protein adalah molekul besar 3 dimensi yang terbentuk dari rangkaian asam amino Yang terhubung seperti kalung dan kemudian melingkar membentuk struktur 3 dimensi Protein dapat membentuk berbagai jaringan sel yang berbeda Dan menjalankan ribuan aktivitas fisiologis Karena strukturnya sangat unik dan beragam Beberapa protein berbentuk seperti pipa besar dengan gerbang Mampu mengontrol keluar masuknya ion melalui membran sel Ada yang seperti gunting kecil yang memotong makanan di usus Dan ada juga yang berbentuk aneh seperti batu bata atau kait Untuk mengungkap semua rahasia protein dan membawa kita lebih dekat dalam memahami hakikat kehidupan Selama beberapa dekade Para ilmuwan di seluruh dunia Telah mengumpulkan lebih dari 220 ribu data struktur protein Melalui teknik seperti difraksi sinar X Dan semuanya dikumpulkan dalam basis data Yang disebut PDB Protein Data Bank Namun difraksi sinar X bukanlah teknik yang sempurna Jika ingin menganalisis protein tertentu Perlu menghasilkan protein tersebut dalam jumlah besar Kemudian mengkristalkannya sebelum dapat disinari dengan sinar X Dari sinari yang dipantulkan Posisi relatif setiap inti atom dalam molekul Dapat dihitung untuk menggambar struktur 3 dimensi protein Bayangkan Metode ini sangat melelahkan Memakan waktu dan sulit Butuh 1 hingga 2 tahun hanya untuk mengkristalkan 1 protein Jika kondisinya sulit Bisa memakan waktu 2 atau 3 kali lipat lebih lama Meskipun AI telah membantu mempersempit syarat-syarat kristalisasi Namun untuk menemukan struktur protein Masih membutuhkan banyak tenaga dan biaya Selain itu Dari 220 ribu struktur protein di basis data PDB Sekitar 70 ribu berasal dari molekul manusia Yang hanya mencakup sekitar 1 per 3 dari total jenis protein manusia Masih ada 2 per 3 struktur protein manusia yang belum diketahui Selebihnya Sekitar 150 ribu struktur protein dalam PDB Berasal dari protein hewan seperti tikus, cacing, ragi, bakteri, dan virus Jika dibandingkan dengan miliaran urutan protein yang sudah diketahui di alam Jumlah ini sangatlah sedikit Jika menggunakan teknologi semula Butuh waktu yang sangat lama untuk meneliti semua struktur tersebut Oleh karena itu Para ilmuwan telah lama memimpikan adanya alat canggih yang Dengan hanya memberi urutan asam amino Penyusun protein Dapat secara otomatis menghasilkan struktur 3 dimensi Ini adalah mission impossible di bidang biologi selama hampir 100 tahun Hingga akhirnya Dengan munculnya AI Harapan ini menjadi kenyataan Pada 2018 DeepMind perusahaan AI yang menghadirkan AlphaGo Memasuki dunia biologi Dan meluncurkan sebuah alat prediksi struktur 3 dimensi Yang disebut AlphaVault Kata Vault berarti melipat Yang merujuk pada proses protein melipat Dan menggulung seperti origami dari rantai asam amino Menjadi struktur 3 dimensi dalam waktu yang sangat singkat Yang membuat perhitungan struktur protein menjadi rumit Adalah meskipun memiliki rantai asam amino yang sama Namun metode melipatnya sangat beragam Pada tahun 1969 Seorang ahli biologi molekuler bernama Sirus Levinthal Mengajukan sebuah paradoks yang kemudian dikenal sebagai Pardoks Levinthal Dia menghitung bahwa sebuah protein pendek yang terdiri dari 100 asam amino Akan memiliki 99 lipatan Setiap sudut lipatan antara 2 asam amino Yaitu sudut dan Euler Masing-masing memiliki 3 kemungkinan Maka jumlah total kemungkinan lipatan adalah 3 dikali 3 pangkat 99 Yang sama dengan 3 pangkat 198 kemungkinan Seberapa besar angka ini? Jika ada sebuah komputer yang dapat menghitung 1 triliun kemungkinan struktur per detik Waktu yang dibutuhkan untuk menghitung Semua kemungkinan lipatan struktur ini Masih jauh melebihi usia alam semesta Apalagi Di alam terdapat banyak protein Dengan jumlah asam amino Yang jauh lebih banyak dari 100 Dengan kata lain Menghitung secara manual jelas tidak memungkinkan Peran AI dalam menangani data besar Dalam menghadapi pemeriksaan data yang sangat besar ini AI hadir sebagai penyelamat Alpha Ford generasi pertama Meskipun sejauh ini terlihat cukup kasar Namun telah memanfaatkan keunggulan Dari teknologi pembelajaran mendalam AI Secara umum Pendekatan ini menggunakan database PDB Protein data bank Yang berisi struktur 3 dimensi Yang telah dihitung sebagai bahan pelatihan Sistem ini belajar memahami hubungan interaksi Antara asam amino dalam ruang Mirip dengan cara komputer belajar bermain catur Dengan menganalisis banyak sekali catatan permainan catur Terdapat 22 jenis asam amino dalam dunia biologi Dan sebagian besar protein dalam tubuh manusia Menggunakan 20 dari jenis-jenis tersebut AI belajar dari struktur-struktur ini Tentang kelompok fungsional atau Atomana yang cenderung berdekatan Serta pada jarak dan sudut apa mereka mendekat Kemudian AI menggunakan aturan ini Untuk memprediksi struktur 3 dimensi dari urutan protein berikutnya DeepMind mengirimkan Alfa Ford generasi pertama Yang telah dilatih ini untuk berkompetisi dalam kompetisi CISP ke-13 Kompetisi CISP dan Perkembangan Alfa Ford Kompetisi CISP Critical Assessment of Structure Prediction Atau kompetisi penilaian kritis prediksi struktur Adalah acara internasional yang diadakan setiap 2 tahun Tim dari seluruh dunia menerima urutan protein Dan berlomba memprediksi struktur 3 dimensinya dengan akurasi tertinggi Skor dihitung dengan membandingkan prediksi struktur dengan struktur sebenarnya Jika hasil akhirnya mendapatkan nilai lebih dari 90 Prediksi tersebut dianggap sebanding dengan eksperimen langsung Untuk menghitung struktur protein Namun Alfa Ford generasi pertama Hanya berhasil meraih skor di bawah 60 Yang dianggap kurang memuaskan Pada tahun 2020 DeepMind meluncurkan Alfa Ford generasi kedua Yang menunjukkan peningkatan signifikan Dalam kompetisi CISP ke-14 Alfa Ford 2 berhasil meraih skor 92,4 Meningkat lebih dari 30 poin dibandingkan versi sebelumnya Ada 3 alasan utama mengapa Alfa Ford generasi kedua mengalami peningkatan besar 1. Mekanisme Atensi Ascension Mechanism Generasi pertama bisa menebak dengan baik di wilayah lokal Tetapi sering mengabaikan interaksi antara wilayah yang terpisah jauh Mekanisme Atensi memungkinkan sistem melihat gambaran besar Dan keluar dari jebakan solusi lokal yang optimal 2. Penyejajaran Sekuens Jamak Multiple Sequence Olipment Fungsi ini mencari struktur 3 dimensi dari urutan asam amino yang serupa sebagai batu loncatan Untuk membantu menebak struktur urutan protein baru 3. Model Prediksi Ujung Ke Ujung AI terus-menerus mengumpan balik model prediksi Hasil tebakan Dan nilai kesalahan kejaringan syarat pembelajaran mendalam Yang secara konsisten mengoptimalkan model prediksi Pada kompetisi CISP ke-14 di tahun 2020 Sekitar 100 tim dari lebih dari 20 negara berpartisipasi Berdasarkan pengumuman resmi Alpha 4-2 berhasil memprediksi sekitar 2 per 3 Dari struktur protein dalam kompetisi dengan akurasi yang sebanding dengan eksperimen laboratorium Beberapa contoh keberhasilan meliputi Prediksi struktur RNA Polimerase Fag Yang sebelumnya sulit dipecahkan Yang kemudian terbukti sangat mirip dengan hasil kristallografi Siner X Yang diterbitkan di jurnal natural tahun berikutnya Prediksi struktur protein kunci yang digunakan oleh Proteus mirabilis Bakteri penyebab utama infeksi seluruh kemih Yang berkaitan dengan kateter Hasil ini sangat membantu dalam pengembangan obat antibakteri Alpha 4-2 juga berhasil memprediksi struktur protein spike dari virus SARS-CoV-2 Yang sangat dibutuhkan saat itu Pengembangan ke Alpha 4-generasi berikutnya Meski Alpha 4-2 sudah terbukti dapat berperan dalam bidang biomedis Para ilmuwan tetap belum puas Mereka kini fokus pada level yang lebih dalam Karena satu protein tunggal seperti sebuah roda gigi Dan seringkali berperan Dan seringkali beberapa protein bekerja bersama-sama Untuk menggerakkan fungsi biologis Sebagai contoh Banyak jenis kanker disebabkan oleh mutasi gen dalam sel Yang menghasilkan protein dengan struktur yang salah Untuk menanganinya Kita tidak hanya perlu memahami protein yang rusak tersebut Tetapi juga merancang obat target yang dapat menempel pada protein Dan menghambat fungsinya Menyebabkan kematian sel kanker Begitu pula dengan obat antivirus Antibiotik dan perawatan Alzheimer yang menggunakan prinsip serupa Inilah salah satu tujuan utama dari Alpha 4-generasi ketiga Alpha 4-3 Alpha 4-3 tidak hanya mampu memprediksi struktur protein Tetapi yang lebih penting lagi Ia juga membantu kita memahami bagaimana protein berinteraksi dengan molekul-molekul kimia kecil Fokus utama dari peningkatan Alpha 4-3 Adalah prediksi interaksi protein dengan molekul biologis lainnya Hal ini menjadikan AI ini dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan Dan berbasis molekul kecil, antibody monoklonal Merancang fragment RNA yang memiliki efek terapetik dan banyak lagi Potensinya sangat luas dan penuh imajinasi Pada Mei 2024, Alpha 4-3 resmi diluncurkan Perusahaan Induk DeepMind Google Dengan berani menyatakan bahwa AI ini dapat memprediksi semua struktur molekul biologis Dengan berani menyatakan Bahwa AI ini Dapat memprediksi semua struktur molekul biologis dan interaksinya Bukan sebagian besar Bukan hampir semua Tetapi seluruhnya Dan akurasinya setidaknya 50% lebih tinggi dibandingkan metode yang ada di dunia biologi Ada tiga peningkatan utama pada generasi ketiga ini dibandingkan Alpha 4-2 Pertama, mekanisme atensi Attention mechanism Diperkuat dengan memperluas pandangannya untuk mencari solusi terbaik Pada struktur kompleks antar protein dan molekul biologis lainnya Kedua, diperkenalkannya modal diffusi Diffusion models Untuk meningkatkan akurasi Ini adalah mekanisme penting dari Alpha 4-3 Secara sederhana AI dapat menghasilkan sejumlah besar koordinat atom Mencakup banyak kemungkinan struktur kompleks tiga dimensi Kemudian menyaring hasil prediksi yang kemungkinannya sangat kecil Ini mirip dengan ketika kita menggunakan AI untuk membuat gambar AI secara bertahap menghasilkan gambar anjing yang proporsional Dan bukan gambar yang memiliki ciri-ciri tidak wajar Penggunaan modal diffusi untuk menghitung banyak solusi sekaligus Namun mampu mencapai solusi terbaik dalam waktu singkat Adalah inovasi utama Alpha 4-3 Terakhir, terdapat fitur bawaan untuk mengurangi ilusi Halusination Fitur ini bekerja beriringan dengan model diffusi Karena model diffusi masih bisa menghasilkan solusi yang terlihat masuk akal Tetapi sebenarnya sangat tidak mungkin terjadi Sebagai contoh AI bisa saja menghasilkan gambar anjing dengan enam kaki Bulu berkilauan seperti logam Atau rahang dengan gading Ini dikenal sebagai halusination Ilusi Dan untuk mengatasinya Alpha 4-3 menggunakan metode seperti perbandingan silang Untuk mengurangi efek ilusi ini Namun Alpha 4-3 Tidak sempat berpartisipasi dalam CISP-15 tahun 2022 Selain itu Hal ini diluncurkan bersamaan dengan pelaksanaan CISP-16 Pada tahun 2024 Jadi kita belum tahu kinerja keseluruhan Alpha 4-3 Meski demikian Beberapa peneliti yang gemar mencoba hal baru sudah mulai menggunakan alat ini dalam penelitian mereka Dalam sebuah artikel di Nature Banyak ilmuwan menggambarkan Alpha 4-2 sebagai revolusioner Karena dampaknya terhadap biologi dalam 4 tahun terakhir Seorang ahli biokimia dari Francis Crick Institute di London Frank Ullman Memberikan komentar penting tentang Alpha 4-3 Ini akan mendemokratisasi penelitian biologi struktur Namun saat ini Alpha 4-3 hanya dapat digunakan melalui server DeepMind Dan memiliki batasan jumlah tugas yang dapat dijalankan Banyak ilmuwan mengkritik karena tidak adanya kode sumber yang terbuka Yang menyebabkan peneliti tidak bisa mengevaluasi bagaimana AI memprediksi struktur 3 dimensi Sejumlah ilmuwan bahkan mengirimkan surat terbuka meminta DeepMind Untuk membuka kode sumbernya Kabar terbaru menyebutkan Bahwa pada pertengahan Mei DeepMind telah menanggapi Dan berjanji akan membuka kode tersebut dalam waktu 6 bulan Dapat dipastikan Alpha 4-3 yang telah mengubah dunia biologi Akan terus berkembang Alat ini tidak hanya membantu kita memahami protein Tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap biologi struktur Cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur molekul dan fungsinya dalam biologi Dalam beberapa tahun ke depan Apakah kita akan melihat obat baru muncul dari teknologi ini? Ataukah kita akan menemukan cara untuk memperpanjang usia manusia? Mari kita nantikan bersama Terakhir Kami ingin bertanya Jika Anda memiliki alat yang tidak hanya mampu memprediksi struktur protein Tetapi juga dapat menghasilkan protein dengan struktur apapun Apa yang akan Anda lakukan dengan alat ini? Apakah Anda akan menggunakannya untuk menciptakan sel imun super yang dapat melenyapkan kanker dan berbagai penyakit? Atau Anda akan menggunakannya sebagai printer makanan Karena kita semua butuh makan bukan? Atau mungkin Anda berpikir untuk menciptakan virus super? Hmm, jika Anda memilih yang terakhir Simpan saja ide itu dalam hati ya Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya